Ini penyakit paling mengerikan, wajahnya bersih, jilbabnya bersih, pecinya bersih. Tadi saya bawa sorban, sorban saya itu bersih, saya bawa dari pekan baru, sampai di Majene, gak laku. Diganti dengan oleh Pak Bupati, memang terlihat lebih mudah pakai ini. Luar biasa, ini akan dibawa pulang nanti, diletakkan di lemari kaca, ditulis dari Majene. Masya Allah, kabarat Allah. Tapi nanti kalau pas mau pulang, ini saya simpan di dalam kopor. Kalau sampai saya bawa ini di pesawat, khawatir diminta pramugari. Sedangkan yang dimuliakan Allah SWT, penyakit hasad ini mengerikan. Lihat tetangga beli mobil baru, demam. Lihat tetangga punya rumah baru, langsung masuk unit gawat darurat. Lihat tetangga punya cincin baru. Kalau mati gak apa-apa, setengah. Tapi orang Majene hatinya bersih. Melihat Ustaz Somad jalan dengan Pak Bupati, mereka ikut bahagia. Melihat Ustaz Somad dapat kain baru, mereka ikut bahagia. Coba kalau mereka orangnya kena penyakit hati. Langsung pas saya ceramah, Assalamualaikum. Mereka diam aja. Kenapa gak jawab? Sakit hati. Ini orang Majene hatinya bersih semua. Kalau memang betul orang Majene hatinya bersih, Kenapa Ustaz Somad mesti dipagar pakai besi? Karena saking bersihnya hati mereka inilah. Maka dipagar bersih. Karena hatinya bersih, isinya cinta, isinya kasih, isinya sayang. Orang kalau sudah jatuh cinta, buta, tuli. Maka dia tak bisa membedakan. Dia tidak tahu Ustaznya kurus. Kalau ini tidak dipagar besi, Ini luar biasa serangan, Mak-mak garis keras. Jadi Bapak Ibu yang ada di Sabang sampai Papua, Yang mau jalan-jalan ke Sulawesi Barat, Mampirlah ke Majene, Tempatnya indah, Orangnya ramah, Baik-baik, Negeri ini baldatun tayyibatun, Warabbun habur, Masya Allah kabarakallah. Saya tahu siyah di masjid, Memang subuh masjid, Suhur masjid, Maghrib masjid, Pengajian subuh, Raghu, Riyadus Salihin, Surau langgar musholah, Tapi di Majene, Pintu masjid tertutup untuk Abdul Somad, Dibawa ke lapangan sepak bola. Ustaz, kau tahu ini sepak bola? Itu tiang gawat. Allahuakbar, Pandang ke depan, Jamaah, Lihat ke kanan, Jamaah, Lihat ke kiri, Jamaah juga semua. Masya Allah, Tolong jangan melambai, Bahan ceramah saya hilang. Jadi saya fokus dulu ke sana, Nanti saya akan tetap menghadap ke kiri, Insya Allah. Nanti, Kira-kira sudah tiga menit, Mau habis seks. Saudara-saudara, Siapa yang berani menggoda Iblis? Makanya kalau tidak mau digoda setan, Kasih tahu sama setan. Setan, Ini temannya Iblis. Iblis, Diusir dari surga, Karena apa? Orang bilang, Dia diusir dari surga, Karena sombong. Sebelum sombong, Ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad, Tidak senang melihat orang dapat ni'mat. Adam dapat ni'mat. Adam dapat apa? Kami perintahkan kepada semua malaikat, Sujud kepada Adam. Fasa jadu, Semuanya bersujud. Iblis, Yang tidak mau sujud adalah Iblis. Kenapa Iblis tidak mau sujud? Tidak senang melihat Adam dapat ni'mat. Jadi kalau ada orang majini, Tidak senang melihat tetangganya dapat ni'mat, Berarti? Tidak ada saya ngomong begitu. Makanya kalau ada tetangga punya rumah baru, Alhamdulillah. Tetangga punya mobil baru, Alhamdulillah. Tetangga punya istri baru, Istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Ibu jangan marah, Marah. Jadi ibu lepas, Mati. Mudah-mudahan ibu sehat semua. Masya Allah, Tabarakallah. Saya tadi menduga, Ini sampai di majini, Saya udah gak kuat ceramah lagi. Soalnya tadi di Topoyo, Wah, Nasda minta ampun. Berapi-api saya ceramah. Ini panasnya, Di dalam masjid, Bawa lagi naik mobil, Belok kiri, Beloknya cuma dua. Belok kiri, Belok kanan, Belok kiri, Belok kanan. Akhirnya sampai ke majini, Saya menduganya nanti di majini, Saya mau ceramah yang selu-selu aja lah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Apapun yang terjadi, Kita harus sisanya. Kita serapkan semuanya pada Allah. Rupanya sampai di majini, Melihat orang-orang soleh, Orang-orang baik, Orang-orang beriman, Orang-orang bertakwa, Berkumpul. Bangkit semangat saya. Semua jauh akh ilam. Ini hatinya bersih, Mendoakan Abdul Sohman. Akhirnya Abdul Sohman pun semangat, Dan bur api-api lagi malam ini. Allahu Akbar. Sebetulnya suara saya sudah enggak kuat. Soal sistemnya mantap. Masya Allah, Tabarakallah. Makanya, Jangan sampai, Ada titisan iblis, Dalam diri kita. Karena tidak senang, Melihat nikmat orang lain. Kalau atun nikmat, Tidak senang, Melihat orang dapat nikmat. Siapa yang tidak senang, Melihat orang dapat nikmat, Itu, Baru 50%. Iblisnya baru 50%. Gimana cara mengkompletkannya, Pak Osa? Gini caranya. Biar mau jadi iblis yang original, Itu begini. Kalau yang tadi kan, Masih setengah-setengah iblis. Manusia, Setengah iblis. Nah ini sekarang, Iblis betulan. Kata Imam Al-Ghazali, Yang kedua, Wahubbu zawadiha. Ingin nikmat orang itu, Hilang dari dirinya. Maka muncullah dari hasad, Menjadi ha? Hasub. Menghasub. Kabarnya, Pak, Itu mau diangkat, Jadi kepala dinas, Kepala badan, Kepala kantor, Kepala, Tak ada kepala. Oh iyalah, Kaya. Kenapa dia kaya? Ya kan punya tuyul. Muncul hasud, Muncul masad, Muncul dengki, Gara-gara busuk hati, Maka sucikan hati. Hebat tema malam ini. Siapa yang buat temanya? Nggak tahu saya. Saya nggak dikasih tahu, Baru sini baru tahu tadi. Sampai di sini dikasih tahu, Bahwa temanya sucikan hati. Alhamdulillah, Belum ada alat, Yang bisa memeriksa hati manusia. Coba ada orang Jepang, Menemukan kacamata penyakit hati. Begitu dipakai, Langsung kelihatan, Rupanya Abdul Somad ini, Isi dadanya penyakit hati. Tiba-tiba dia ceramah tentang, Mari sucikan hati kita dari hasad. Kata jamaah, Kamu aja busuk hati. Besok hari? Hari ahad, Hari libur. Pagi undangan akikah, Siang undangan walima, Sore undangan pesta nikah, Pulang dari acara nikah, Tiba-tiba ibu sakit kepala, Berkunang-kunang. Bapak cinta setengah mati, Buah hati belayan jiwa, Siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, Tidur tak lelap. Oh my sweetie. Kaulah cantik buah hatiku. Sakit apa ma? Udah gak bisa ngomong lagi. Judul lagunya, Setengah nafasku pergi. Akhirnya bapak pun yang menelpon orang puskesmas. Bisa datang? Ini bukan jam kerja pak. Gak apa-apa, Malam ini ada bonus khusus. Datang segera mereka, Membawa balon berwarna hitam. Yang gak ada dalam laku balonku, Ada lima itu gak ada. Begitu dipencet, Dilepaskan. Tolong. Langsung bunyi. Tolong ya pak, Ini ibu jangan bawa jauh-jauh dari rumah, Kata dokter puskesmas. Kenapa pak dokter? Soalnya tensinya 150 per 180. Terus kalau dibawa jauh, Kenapa? Khawatir, Melekal Maut udah dekat. Ada makan sate kambing? Gak ada. Ada makan soto kambing? Gak ada. Ada makan gulai kambing? Gak ada. Terus salah siapa? Bukan salah kambing. Kasian sekali kambing. Selalu dijadikan kambing. Padahal kambingnya putih. Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang membuat berkunang-kunang, Darah tinggi naik, Diabetes naik, Gula darah naik. Apa ini yang membuat tidak tenang? Pas undangan tadi, Nampak teman gelang emasnya besar. Betul. Ini pun pas mau makan, Jam berapa ya? Aduh panas ya? Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Yang sehat itu hanya orang majene. Betul? Ini orang majene sehat. Sehat semua. Kalau gak sehat gak mungkin bisa datang malam ini. Dan saya lihat wajahnya yang datang nih. Anak-anak muda. Masya Allah. Mohon maaf ya. Boleh saya bertanya? Jujur. Jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Ini dipaksa Pak Bupati. Ada camat-camat dikerahkan. Kalau sampai gak bisa mendatangkan penuh stadion non-job. Ada. Ada. Ada pembagian sembako. Ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena hatinya bersih. Betul. Padahal ini malam. Malam libur, malam ahad, malam kosong. Sore tadi anak-anak muda sudah mulai bawa sepeda motor yang kenal potnya baru di hitam. Bunyi kenal potnya. Bet, 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 bet. Itu bedanya kalau buaya masih dalam hutan di derawa. Buaya kalau di hutan di rawa, langsung menerkam sambar. Tapi kalau dia udah di darat, sayang. Nanti malam kita jalan-jalan di tepi pantai majene ya. Tidak. Katakan tidak pada pacaran. Nanti malam ada tabling akbar Ustadz Somad di stadion. Terus hubungan kita gimana, besti? Habis pengajian baru kita jalan. Ya Allah, anak-anak muda yang hadir malam ini, jamaahnya lebih 40 orang, lebih 4 ribu orang, lebih 400 orang, lebih 40 ribu orang yang hadir malam ini melimpah ruah. Doanya makbul menembus pintu langit. Yang pacaran-pacaran putuskan, ya Allah. Sampai hati Ustadz Somad. Nampaknya Ustadz Somad ini orangnya hasad, orangnya dengki. Mentang-mentang dia dulu gak bisa pacaran. Saya di Mesir dari 98 sampai 2002. Empat tahun di Mesir, gak pernah pacaran. Makanya saya doakan kalian putus semua. Ustadz Somad ini hasad. Saya mendoakan kalian putus, bukan saya hasad, bukan saya dengki, bukan saya busuk hati. Tapi supaya kalian segera mengakhiri dosa dan segera menikah. Bukan saya berenci. Ya Allah, malam ini lebih 4 ribu orang, lebih 400 orang, lebih 40 orang, lebih 40 ribu orang. Ya Allah, jumpakan dengan jodoh yang baik. Segera mereka menikah, ya Allah. Alhamdulillah. Baru agak lancar nafasku, Pak Ustadz. Tadi, BTK-nya Ustadz mendoakan kami putus. Saya bilang 5 tahun, pacaran, Pak Ustadz. Apa? 5 tahun. 5 tahun. Pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kesian, kesian, kesian. Yang rugi siapa? Yang rugi perempuan. Jalan di pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang masuk angin, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat orang, tetangga, kawan, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak, menegang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalian anakku, kalian keponakanku, kalian adikku, kalian saudariku, aku tidak jahat, babe. Aku cuma ingin kalian selamat dunia akhirat, jadi istri yang sholihah, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuanku yang ada di Majene ini, insya Allah. Yang sudah bergabung dengan badan kontak majelis ta'lim Majene, alhamdulillah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Yang belum bergabung, segera bergabung. Malaikal Ma'ur sudah dekat. Satu sekolah, satu kampus, sama-sama kuliah, sama-sama CPNS, sama-sama lulus PNS. Jodoh ternyata berkata lain. Dia dulu surat undangannya, datang hati hancur, berkeping, kaca jatuh kebatu. Itu yang nikah itu temanmu? Iya. Sama duduk sekolah? Sama. Kuliah juga? Sama. Lulus PNS? Sama. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Ikut bahagia dengan pernikahannya. Bagaimana cara menghilangkan asad, dengki, busuk hati, gak senang ngeliat orang dapat iman? Langsung ambil handphone, ucapkan segera. Barakallah. Tapi kalau hati kotor, ucapannya lain, doanya lain. Barakallah. Ya Allah, yang belum ketemu jodoh, ketemukan dengan jodoh yang baik. Ya Allah. Banyak sekali yang jomblo ini. Sudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata, apa kata dokter? Dokter ini bahasanya lembut sekali. Apa kata dokter? Ustaz Soma. Ini bukan masalah makanan. Ini bukan masalah gula. Diabetes bukan masalah gula. Naik jantung bukan masalah kolesterol. Ini bukan masalah kambing. Terus masalahnya apa, Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustaz Soma, busuk hati. Nakanya selesai berwuduk, minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Setelah itu barulah kita sholat menghadap Allah.